Pendekar cacat jelit 14. Saat inilah Bong Tian Gak baru merasakan betapa menakutkan Ji Kau Chu, hingga kini pemuda itu belum juga mengerti bagaimana kira ia melancarkan serangannya, dia pun tak tahu bagaimana dirinya bisa terbabat oleh mata pedang lawan. Ketika menghindar tadi, sudah jelas dia lolos dari mata pedang itu sejauh setengah kaki, tapi mengapa pula mata pedang musuh bisa memancar setengah kaki dari arah serangan? Dengan suara tenang dan lembut kembali Ji Kau Chu berkata, ia telah terkena jarum beracun pelumat tulangku, sekarang pun sudah digigit nyamuk bangkai dari wilayah Biau, ditambah pula terhajar jarum rahasia Sin Hang pada bagian mematikan, Aku rasa meski ada dewa yang turun dari kahyangan pun tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Sedang kau, tentu saja kau pun tak bisa hidup lebih lanjut, karena tanpa kau sadari kau pun telah terkena racun jahat, paling lambat 3 hari kemudian, racun itu akan bekerja yang mengakibatkan kematian, mengapa kau tak berani melancarkan seranganmu yang kedua jengek bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Sudah jelas Ji Kau Chu hendak melancarkan serangan kedua, tapi berhubung pertahanan yang dilakukan bong Tian Gak sangat ketat, hal itu membuatnya tidak berkesempatan melakukan penyerangan. Kini kau ibarat seorang yang hampir mati, kata Ji Kau Chu dengan lembut. Mati sekarang atau mati beberapa hari lagi, apapula bedanya baik, jika kau enggan menyerang, biarlah aku yang melancarkan serangan lebih dulu. Begitu selesai berkata, bong Tian Gak membabatkan pedangnya bagaikan biang lala, secara beruntun dia melepaskan 3 buah serangan dasyat. Tentu saja ketiga buah serangan itu dilancarkan bong Tian Gak dengan jurus serangan yang paling tangguh, begitu serangan dilepaskan, cahaya tajam segera menyambar. Di bawah cecaran ketiga jurus serangan itu, dengan enteng dan cekatan Ji Kau Chu menghindarkan diri kesana kemari. Sementara itu bong Tian Gak telah melompat ke sisi taikun setelah melancarkan ketiga buah serangannya itu, kemudian tangan kanannya menyambar dan memeluk pinggang taikun, bersamaan itu juga pedang di tangan kirinya diayunkan ke muka. Sebilah pedang yang lemas tau-tau sudah berubah menjadi tujuh dalam sekali ayunan tangan, seakan-akan tujuh pisau terbang yang meluncur bersama menyerang Ji Kau Chu. Sedangkan anak muda itu sendiri segera melompat ke udara dan kabur dari situ. Dia tak sempat melihat lagi apakah Ji Kau Chu berhasil meloloskan diri dari seragapan mautnya atau tidak. Sekarang dia hanya tahu bagaimana mengerahkan ilmu meringankan tubuh untuk melarikan diri secepatnya dari situ. Sudah barang tentu Ji Kau Chu dapat melolos diri dari ancaman ketujuh pisau terbang itu, hanya saja dia tak melakukan pengejaran. Sekulung senyuman dingin penuh perasaan bangga menghiasi wajahnya, kemudian terdengar ia bergumam, tiada seorang pun di dunia ini yang dapat lolos dari ujung pedangku dalam keadaan selamat, tidak terkecuali dirimu. Kabut Fajar telah menyelimut di angkasa, begitu tebal dan padat sehingga sulit untuk melihat keadaan di sekitar tempat itu. Sambil membopong taikun, Bong Tian Gak melakukan perjalanan dengan amat cepat. Tiba-tiba ia merasa kepala pening sekali, tenggorokan kering seperti mau retak, keempat anggota badannya lemas tak bertenaga. Keadaan ini mengejutkan Bong Tian Gak, diam-diam pikirnya, kalau aku benar sudah terkena serangannya, wah celaka. Apakah kami berdua harus tewas begini saja, ia berhenti untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, mendadak ia mendengar suara ombak memecah pantai, sayang empat penjuru diselimuti kabut tebal sehingga dia sendiri pun tak tahu sedang berada di mana. Mungkin kita berada di tepi sungai, pikir Bong Tian Gak. Berpikir sampai di situ, mendadak perutnya terasa mual ingin muntah, sayang tak setitik benda pun yang bisa dimuntahkan. Mendadak kakinya terasa lemas, Bong Tian Gak bersama taikun yang berada dalam bopongannya roboh terjengkang ke atas tanah. Waktu itu taikun telah pingsan, metel, terpejam rapat, wajahnya pucat tia seperti mayat, sedangkan di bahu kanannya masih tertancap jarum hui hang yang masuk ke dalam daging, keadaannya mengerikan sekali. Waktu itu lengan kanannya sudah terkulai lemas, sementara tangan kirinya merah bengkat. Menyaksikan semua ini, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, kemudian gumamnya, tidak enteng luka yang diderita olehnya, ai, sedangkan aku sendiri pun tak jauh dari kematian, terbayang akan kematian, hati pemuda ini merasa pilu. Dia menundukkan kepala memandang sekejap wajah cantik dalam pelukannya, tanpa terasa dia merasa terhibur juga, gumamnya sambil tertawa bodoh, Tian benar-benar suka mempermainkan umatnya, siapakah yang akan menduga aku akan mati sambil memeluk gadis tercantik di dunia saat ini, ah perubahan yang terjadi dalam malam semesta memang sukar diduga, sebenarnya dia terhitung musuhku yang boleh diampuni, tapi kini telah berubah menjadi sahabat karikku dalam perjalanan pulang ke alam baka, hal ini tak pernah kubayangkan sebelumnya, perhitungan Kulau Sin Ceng pun amat tepat, entah dia telah memperhitungkan keadaanku dan taikun belum? Sesudah kami berdua tiada, Put Gwe A Chin kau pasti akan merajarlah, tanpa seorang pun yang bisa membendung mereka. Mungkinkah dunia persilatan akan dikuasai orang-orang Put Gwe A Chin kau, mungkinkah berbagai perguruan besar akan musnah di tangan mereka menghadapi ajal di depan mata, tak urung berbagai macam pikiran muncul dalam benaknya, apalagi kesadaran Bong Tian Gak mulai surut, tak aneh pikirannya tambah kalut. Tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih yang menghentikan jalan pikiran Bong Tian Gak, cepat dia berpaling. Tampak taikun sedang mengerahkan tenaga lalu mengedipkan metu dan membukanya pelan-pelan. Ketika menyaksikan wajah Bong Tian Gak berada di hadapannya, sambil tersenyum lantas dia berkata, Dalam impian aku seperti dipeluk olehmu, ternyata kau benar-benar sedang memeluku, Bong Tian Gak tersenyum. Aku yakin kau pasti akan sadar, nyatanya kau benar-benar sadar tapi dengan sadarku ini, kemungkinan besar saat kematianku akan semakin dekat ucap taikun sedih. Aku sendiri pun tak akan hidup lama, taikun terkejut oleh perkataan itu, serunya pula, kau pun tak dapat hidup lama ya, Aku telah terkena serangan Ji Kau Chu, kau pun keracunan sampai disitu si nona telah melihat lengan kanan Bong Tian Gak ler luka, buru-buru katanya lagi, luka pada lenganmu amat parah, apakah terluka oleh babatan pedang Ji Kau Chu? Bong Tian Gak tak menjawab, dia hanya manggut-manggut. Dengan sedih taikun menghela napas panjang, pedang Ji Kau Chu amat liai, konon sudah direndam racun yang amat jahat, kalau begitu kau benar-benar telah terkena racun, Bong Tian Gak tertawa getir. Memang sepantasnya kita mati bersama kau tak boleh mati, kau pasti tak akan mati, Jika Tian menyuruh kita berpulang, siapa mampu menolak mari kita pergi mencari seseorang, tapi aku sudah tidak mampu bergerak lagi, taikun menghela napas sedih. Ai, kalau begitu, terpaksa kita berdua harus menunggu kematian di sini, coba tunggu sebentar, bila aku telah bertenaga lagi barulah kita lanjutkan perjalanan, mendadak taikun memejamkan mata, lalu berkata lembut, hingga sekarang aku belum mengetahui namamu yang sesungguhnya serta raut wajah aslimu, buat apa kau menanyakan hal ini taikun tertunduk malu, bisiknya manja, sejak dilahirkan, belum pernah aku dipeluk orang seperti ini, ah Bong Tian Gak berseru tertahan. Tapi aku tak bermaksud mencari keuntungan dengan care ini, masih ingat malam itu, bisik taikun lirih, ia tak melanjutkan kata-katanya. Walau begitu Bong Tian Gak telah mengetahui apa gerangan yang dimaksud, buru-buru dia berkata, tapi aku tidak bermaksud mengintipmu, sudahlah, sekarang aku sudah hampir mati, bersediakah kau memberitahukan nama aslimu kepada ku? Bong Tian Gak menghela napas panjang. Tentu saja bersedia, aku si Bong bernama Tian Gak, ah, kalau begitu kau adalah murid keempat tici yang kankun hoan Oh Cheong Hu, aku telah dikeluarkan dari perguruan, bisik pemuda itu sedih. Aku bisa memahami nasib tragis yang menimpa dirimu, kau ingin mempertahankan nama baik Oh Cheong Hu dengan care begini, aku yakin arwah Oh Beng Cu di alam bakat tentu sudah tahu akan hal ini dan bersedia menerimamu kembali sebagai anggota perguruannya, dari mana kau bisa tahu tentang pengalaman tragis yang menimpa diriku tanya Bong Tian Gak terkejut dan keheranan. Tai kun tertawa, tahukah kau siapakah Gou Kau Cuput Guacin kau yang menyelinap dalam gedung Bulim Beng Cu. Dia tak lain adalah istri Oh Cheong Hu, Tek, Jan Ling adanya Bong Tian Gak tidak mengira Gou Kau Chu adalah ibu gurunya sendiri, darah yang menggelora dalam dada Bong Tian Gak serasa mendidih, sambil menggigit bibir, katanya, sampai sekarang wanita cabul itu belum juga menyesal, bila aku masih dapat hidup, akan ku cincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping, masih ada satu hal perlu aku beritahukan kepadamu, kau anggap Siow Chu Beng sudah mati. Mencorong sinar tajam dari balik mati Bong Tian Gak, serunya dengan cepat, Siow Chu Beng. Sam Suhengku Siow Chu Beng kalau bukan dia, siapa lagi mendengar ucapan itu, hati Bong Tian Gak bergetar keras, dari nada bicara tai kun, agaknya ia benar-benar mengetahui amat jelas kejadian lama yang pernah menimpanya bersama semua aib yang telah menimpa perguruannya. Mungkinkah Sam Suhengnya Siow Chu Beng yang terjatuh ke dalam jurang benar-benar belum mati? Tapi dimanakah dia sekarang? Berpikir sampai di situ, sorot matanya segera dialihkan ke arah tai kun. Walaupun Siow Chu Beng telah terhajar hingga tercebur ke jurang oleh pukulanmu, sesungguhnya dia tak mati, kata tai kun pula. Ia benar-benar belum mati buat apa aku membohongi dirimu lantas dimanakah Siow Chu Beng sekarang sewaktu jatuh ke dalam jurang tempoh hari, sesungguhnya Siow Chu Beng sudah sekarat dan tinggal menunggu ajal saja, pada saat itulah muncul seorang bintang penolong yang telah menyelamatkan jiwanya. Siapakah bintang penolongnya Cong Kau Cuput Gwa Chin Kau? Bukan saja ia telah menyelamatkan jiwanya, bahkan dalam tujuh tahun yang singkat, ia telah mewariskan ilmu silat yang mahadasyat kepadanya. Ah Bong Tian Gak menjerit kaget, kalau begitu Siow Chu Beng adalah komandan nomor dua pasukan pengawal tanpa tanding put Gwa Chin Kau atau tepatnya orang berkerudung jubah hitam itu, mendadak Bong Tian Gak berteriak, aku tak boleh mati, aku harus hidup lebih lanjut, aku tak dapat membiarkan Siow Chu Beng segar bugar di dunia ini, entah dari mana datangnya kekuatan, dengan cepat dia merangkul kembali tubuh Taikun dengan lengan kirinya, kemudian bertanya, kita harus berjalan menuju ke arah mana ke kota Lok yang itu berarti dua perjalanan, seru Bong Tian Gak dengan tertegun. Taikun segera mengangguk. Ya, tempat ini adalah Tioko, bila menempuh perjalanan sejauh satu li lagi kita akan sampai di kota, kemudian dari situ kita dapat menumpang kereta menuju ke kota Lok yang, Oh Fajar baru saja menyingsing, Seng Surya memancarkan cahaya keemas-emasannya dari ufuk timur, di hadapan mereka terbentang sebuah sungai. Sambil merangkul Taikun, selangkah demi selangkah pelan-pelan Bong Tian Gak bergerak menuju ke depan sana, tanyanya, Kelok yang kita harus mencari siapa seorang tabib kenamaan yang mengasingkan diri di bawah bukit Cui Im Hong, asalkan dia bersedia mengobati luka kita, betapapun parahnya luka yang kita derita, sudah pasti dia bisa menyelamatkan jiwa kita dari ancaman bahaya, seandainya dia menampik tanya Bong Tian Gak dengan rasa khawatir. Taikun tersenyum. Dia tak akan menampik permintaan kita dari nadanya, tampaknya gadis itu telah lama mengenal tabib sakti itu, maka perasaannya menjadi tenang kembali. Yang dikhawatirkan olehnya sekarang adalah seandainya dia serta Taikun tak bisa bertahan sampai kota Lok Yang. Mendadak Taikun berseru tertahan, lalu melanjutkan, Bong Suko, di pinggangku terdapat sebuah botol kecil, tolong ambilkan botol. Buat apa botol itu Bong Tian Gak tertegun. Di dalam botol terdapat lima butir Tok Liyong Wan, pil itu berhasiat melenyapkan berbagai macam pengaruh racun. Bila orang menelan sebutir, dalam tiga tahun dia tak usah takut terhadap serangan hawa racun, bahkan bisa menguatkan isi perut. Mendengar ucapannya itu, Bong Tian Gak menurut dan segera merogoh pinggangnya. Benar juga di sana terdapat sebuah botol kecil berwarna putih. Sambil mengambil keluar benda itu, tanyanya, botol kecil inikah yang kau butuhkan benar? Bukalah tutup botol itu dan ambillah sebutir, langsung telan ke dalam mulut. Pelan-pelan Bong Tian Gak membuka tutup botol itu dan mengeluarkan sebutir pil sebesar kacang kedolai, terendus bau harum semerbak. Tanpa terasa dia membuka mulut dan menelan sebutir, rasanya memang agak getir, namun seketika itu juga semangatnya terasa segar kembali. Eh, HM, obat bagus, obat bagus, Ai, mengapa kau tidak menelan sebutir? Taikun menghela nafas sedih, seandainya aku tidak menelan sebutir Tuk Leong Wan lebih dulu, mungkin sejak tadinya waku sudah melayang meninggalkan raga kasarku. Benar, konon ilmu beracun ji kau cu tiada taranya di dunia ini, sedangkan Taikun telah terkena beberapa racun jahat sekaligus, nyatanya dia masih dapat hidup hingga sekarang, nampaknya kita masih ada kesempatan untuk hidup, berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia telah menunjukkan wajah berseri. Terdengar Taikun berkata lagi, Tuk Leong Wan ini merupakan hadiah tabib sakti yang hidup mengasingkan diri di bawah puncak cui ini hang di luar kota Lok Yang, tiga tahun berselang ia menghadiahkan enam butir pil itu untuk ku, menurut dia sendiri, pil ini dibuat dengan susah payah, bukan saja harus dimasak selama tiga tahun, juga cuma dibuat delapan belas bulir saja, itulah sebabnya Tuk Leong Wan ini tak ternilai harganya, ai, ternyata ucapan itu memang benar, Tuk Leong Wan telah menyelamatkan jiwa kita, walaupun Tuk Leong Wan memiliki hasiat luar biasa, namun ilmu beracun ji kau cu bukan sembarang orang bisa menandinginya, oleh karena itu lebih baik kita secepatnya berangkat menuju ke kota Lok Yang, sejak menelan Tuk Leong Wan, lambat laun bong tiang gak merasa betapa segar dan nyamannya sekujur tubuhnya, tidak seperti tadi perutnya selalu mual dan ingin muntah saja, penderitaannya bukan alang kepalang, ai, sesampainya di kota Lok Yang nanti, aku harus berterima kasih kepada tabib sakti itu, tabib itu berwata aneh dan suka menyendiri, taikun menerangkan, sesampainya di sana nanti kau mesti menuruti, semua perkataanku, aku khawatir bila dia menampik mengobati lukamu, mendengar ucapan itu, bong tiang gak tertawa, asal kau dapat sampai di situ dengan selamat, soal mati hidupku bukan masalah yang terlalu penting, kalau harus mati, kita mati bersama, disikta ikun pelan. Sekalipun ucapan itu sangat sederhana dan tiada sesuatu yang luar biasa, namun jauh melebih beribu-ribu kata lain, karena dari ucapan itu dia telah mengemukakan seluruh perasaan hatinya yang sebenarnya. Rupanya ucapan itu diutarakan ketika bong tiang gak masih berada di dusun petani, ketika mendengar perkataan itu diutarakan, hatinya tergetar, dia tak tahu haruskah merasa girang atau sedih ataukah murung? Sekalipun sedang bermimpi, bong tiang gak juga tak berani menyangka gadis cantik jelita ini menaruh perasaan kepadanya. Tapi sekarang sudah jelas kalau dia telah mengutarakan perasaan hatinya itu. Dia nampak begitu cantik, siapakah lelaki di dunia ini yang tak jatuh hati kepadanya, tidak ingin mempersunting dan menjadikannya istri tercinta. Justru karena dia kelewat cantik maka bong tiang gak berani mengutarakan perasaannya itu, dia tak tahu haruskah murung, sedih atau takut. Akhirnya bong tiang gak dan taikun menyewa sebuah kereta di kota Tioko untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Lokyang. Sebenarnya bong tiang gak ingin duduk bersama kusir di depan, tapi berhubung taikun takut jejak mereka ketawan. Lawan, terpaksa kedua orang itu harus menumpang kereta bersama-sama. Dengan demikian benih cinta yang baru ditanam di hati mereka berduapun dengan cepat bersemi dan tumbuh menjadi besar. Mungkin inilah suratan takdir yang telah menentukan jodoh mereka. Sejak bong tiang gak menelantuk Liyong Wan, keadaannya boleh dibilang mirip orang biasa, sama sekali tidak menunjukkan gejala keracunan, bahkan luka di lengan kanannya juga tidak menunjukkan gejala merah atau bengkat. Taikun sendiri pun kelihatan amat jernih pikirannya, namun sepasang lengannya sudah tidak mau menurut perintahnya lagi, tak ubahnya seperti orang cacat. Kereta berlari kencang di atas jalan berbatu, guncangan di dalam kereta terasa amat kencang dan keras, membuat taikun yang duduk di sebelah kanan hampir saja jatuh terjengkang. Untung bong tiang gak bergerak cepat dengan menyambar pinggang kirinya, lalu membiarkan dia bersandar di pinggang sendiri. Tiba-tiba taikun berkata sambil tertawa manja, Su Heng, seandainya sepasang tanganku benar-benar cacat, apakah kau masih letak mencintai diriku sekalipun kau telah berubah menjadi abupun, aku akan tetap mencintai dirimu, sahut bong tiang gak tanpa pikir panjang. Benarkah itu selamanya aku tak pernah berbohong, terutama di hadapan gadis, aku lebih-lebih tak ingin membohonginya. Tiba-tiba taikun menghela nafas panjang seraya berkata lembut, Su Heng, aku pernah membunuh banyak orang, dalam agama Buddha dikatakan, siapa menanam kejahatan, dia akan mendapat balasan yang setimpal. Sekarang aku benar-benar khawatir, bila suatu ketika aku tewas dalam keadaan yang mengenaskan, bong tiang gak turut menghela nafas pula. Tiada manusia di dunia ini yang lolos dari kesalahan, orang yang tahu salah dan mau bertobat itulah tindakan kebajikan yang sejati. Bila sejak dulu kau telah memutuskan untuk meninggalkan Put G.W.A. Chin Kau, mungkin akan banyak dosa dan siksaan yang bisa dihindari, Meta, taikun berkaca-kaca menahan linangan air Meta. Mengapa aku tak dapat melupakan Put G.W.A. Chin Kau? Karena perkumpulan ini ada sangkut prautnya dengan asal usulku, asal usulmu hingga sekarang aku belum dapat membuktikan Cong Kau Chu Put G.W.A. Chin Kau adalah ibu kandungku atau bukan, seandainya dia benar-benar adalah ibumu tanya bong tiang gak dengan perasaan tergetar. Semoga saja dia bukan ibuku, seandainya dia adalah ibuku, tak nanti dia menurunkan perintah kepada Ji Kau Chu untuk membunuhku, sumuai, karena ingin membuktikan hal itu maka kau ragu, sejak kecil aku sudah dibesarkan dalam lingkungan demikian, lagi pula dalam benaku sudah tertanam bahwa Cong Kau Chu adalah ibu kandungku, bayangkan saja, bagaimana mungkin aku dapat lolos dari samudera penderitaan begitu saja? Mendengar perkataan itu, diam-diam bong tiang gak menghela nafas panjang, pikirnya, aku tak boleh menyalahkan dia, setiap orang bila sedang dalam keadaan begini, dia pun akan terperosok lebih jauh, hari ini dia bisa meloloskan diri dari pengaruh Put G.W.A. Chin Kau pun sudah merupakan sesuatu yang luar biasa, seseorang bila sedang dalam tekanan dan ancaman, walau ingin melawan dan meloloskan diri dari keadaan itu, maka dibutuhkan keberanian yang sangat besar. Biasanya keberanian semacam ini tak dimiliki setiap orang. Oocui Imhang merupakan nama sebuah bukit yang terletak di luar kota Lok yang sebelah utara, di depan bukit itu terdapat sebuah sungai yang berhubungan dengan sungai Loksui, di balik bukit merupakan rangkaian gunung berlapis-lapis dan sambung menyambung tiada ujungnya. Menyusuri tepi sungai terbentang sebuah jalan raya yang amat lebar, semakin ke arah bukit semakin sedikit pula manusia berlalu lalang di sana. Di tengah keheningan malam yang mencekam jagat, tiba-tiba terdengar suara roda kereta yang bergema di jalan raya, lalu muncul sebuah kereta mendekati tempat itu. Akhirnya kereta ini berhenti di sebuah rumah. Bangunan itu meliputi suatu daerah yang sangat luas, empat penjuru sekeliling tempat itu penuh ditumbuhi aneka macam bunga yang beraneka warna, dari kejauhan pun sudah dapat rendus bau harum bunga yang semerbak. Setelah berhenti sejenak, dari balik kereta kemudian berjalan keluar seorang sastrawan pincang, dalam bopengannya menggelendot seorang gadis cantik yang lumpuh sepasang lengannya. Dari sakunya Bong Tian gak mengeluarkan sekeping uang perak untuk membayar rongkos kereta, kemudian dia mengangkat kepala dan memandang sekejap bangunan itu, katanya pelan, tampaknya orang sudah tidur, taikun ikut mengangkat kepala memandang keadaan cuaca, kemudian menyahut, sekarang tak lebih kentongan pertama, bicara sampai di situ, tiba-tiba firasat jelek melintas di benaknya. Ternyata suasana di dalam bangunan besar di kaki bukit ini gelap gulita, tiada cahaya lentera, tiada suara manusia, keadaan tak jauh berbeda dengan kota mati. Sementara itu kereta sudah pergi jauh, di bawah kaki bukit tinggal mereka berdua saja. Mendadak paras muka Bong Tian gak berubah hebat, bisiknya, ada orang datang, tampak tiga bayangan orang muncul di situ, mereka bukan keluar dari balik pintu gebang, melainkan melompat turun dari atas atap ik imiah, dalam dua kali lompatan saja mereka sudah melayang turun di hadapan Bong Tian gak. Ketiga orang itu terdiri dari dua orang lelaki berperawakan tinggi besar dan seorang berkerudung berbaju hitam. Berhadapan dengan orang berkerudung berbaju hitam itu, kontan mencorong sinar berapi-api dari balik metu Bong Tian gak. Sedangkan paras taikun juga berubah hebat, tanyanya dengan suara gemetar, berapa orang di antara kalian yang telah datang? Orang berkerudung berbaju hitam itu tertawa dingin. Racun yang dilepaskan Ji Kau Chu mungkin saja kehilangan kehebatannya di tubuh kalian berdua, namun perhitunganku tak akan pernah meleset, Ji Kau Chu, apabila kau tahu diri, ikutlah aku pulang, siapa tahu Chong Kau Chu akan meninggalkan sebuah jalan kehidupan bagimu. Sementara itu berbagai pikiran telah berkecambuk dalam benak Bong Tian gak. Dia lantas berpikir, sanggupkah aku seorang melawan mereka bertiga seandainya dalam keadaan biasa, Bong Tian gak percaya masih sanggup bertarung melawan ketiga orang itu, seandainya kalah, ia masih sanggup melarikan diri. Tapi sekarang dia menyadari tak mempunyai kekuatan seperti itu. Ji Jian Chau berada di dalam, sahut orang berkerudung berbaju hitam hambar. Kau telah melukainya dia pernah menyelamatkan jiwaku, dia masih terhitung tuan penolongku sendiri, karenanya aku tak mungkin berbuat demikian, kau pun tak usah berbuat demikian, mendengar ucapan itu, taikun menghela nafas panjang, ai, kenapa aku tak pernah berpikir kau pun pernah menjadi tamu di rumah kediaman tabib sakti Ji Jian Chau, orang berkerudung tertawa dingin, betul, ilmu pertabiban Ji Jian Chau memang luar biasa, terutama kemampuannya membuat obat, boleh digelang tiada duanya di dunia ini dan hal ini rasanya hanya diketahui oleh Chong Kau Chu, kau dan aku bertiga saja, tapi sekarang telah bertambah banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Mencorong sinar tajam dari bilik mati orang berbaju hitam itu, ujarnya kemudian sambil tertawa, apakah malam ini kalian masih ingin meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup mendadak Bong Tian Gak berseru, Xiao Chau Beng, aku hendak membunuhmu tergetar keras perasaan orang berbaju hitam itu setelah namanya disebut Bong Tian Gak, kemudian setelah tertawa dingin, serunya, sungguh tak ku sangka Jit Kau Chu telah mengingkari sumpah sendiri dengan membocorkan rahasia terbesar partai kita, kalau begitu dosa dan kesalahan Jit Kau Chu sudah tak bisa dimaafkan lagi ternyata rahasia terbesar Put Gwa Chin Kau adalah menghilangkan nama asli tokoh-tokohnya dengan mengganti namanya memakai urutan nomor. Itulah sebabnya hingga kini orang-orang yang berkumpul dalam Put Gwa Chin Kau sebagai pemimpin jarang diketahui asal usulnya oleh orang lain, bahkan dianggap misterius sekali. Perbuatan pertama yang harus dilakukan setiap orang yang bergabung dengan Put Gwa Chin Kau adalah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia tokoh-tokoh dalam perkumpulan itu, barang siapa berani melanggar sumpah itu, maka dosanya tidak terampuni lagi, malah bisa dijatuhi siksaan yang paling keji. Taikun sendiri pun terperanjat sekali mendengar Bong Tian Gak menyebutkan nama Xiao Chu Beng, serunya pula, Su Heng, Kau, Kau tidak boleh mendengar seruan itu Bong Tian Gak amat terperanjat, ia tahu gadis itu melarang dirinya mengungkap asal usulnya yang sebenarnya. Akan tetapi gerak-gerik mereka ini semakin mencurigakan Xiao Chu Beng, dia segera berpikir, siapakah dia? Bukankah dia adalah Koh Hong? Berpikir demikian, orang berkerudung kemudian berkata, pandai amat saudara menyaruh, sebenarnya siapakah dirimu Koh Hong? jawab Bong Tian Gak hambar. Kau bukan Koh Hong bentak orang berkerudung. Hektometer. Aku mempunyai care untuk mengetahui asal usulmu yang sebenarnya begitu selesai berkata, dia lantas mengulap tangan kirinya, kedua orang yang berdiri di sisinya serentak maju dengan langkah lebar. Kepandaian silat pasukan berbaju perlentep pengawal tanpa tanding telah dilihat dan dicoba oleh Bong Tian Gak beberapa hari lalu, di saat mereka menyerbu ke dalam gedung Bulim Beng Cu tempoh hari. Waktu itu Go An Kota Isu dari Xiao Lim Si serta Wan Pit Kim Tu, golok emas berlengan monyet, Ang Tong Lem dari Tiam Jong Pei melakukan pertarungan sengit melawan mereka, hal ini menunjukkan betapa hebatnya ilmu mereka. Pada hari biasa tentu Bong Tian Gak tak takut terhadap mereka, namun berbeda sekarang ini. Dia sendiri telah keracunan hebat, walaupun telah menelantuk Leong Wan yang bisa mencegah beradarnya racun menyerang isi perut, hingga pikirannya tetap jernih dan tak ubahnya seperti keadaan sehat. Padahal Bong Tian Gak sendiri tahu lengan kanannya yang terluka bacokan masih terasa lindu dan kaku, tenaganya sama sekali tak mampu dikerahkan ke situ. Tapi menghadapi musuh yang semakin mendesak, dia pun sadar, bila musuh tak segera dibinasakan, akibatnya tak bisa dibayangkan. Ingatan itu melintas di benaknya, Bong Tian Gak segera meraung besar, telapak tangan kiri diayun ke depan dan langkah kakinya bergeser berulang kali, kemudian melepaskan sebuah bacokan maut ke depan. Di mana serangannya dilancarkan seakan-akan sama sekali tak bertenaga, karena tak terdengar sedikit suara pun. Padahal siapa menduga dalam serangan ini, Bong Tian Gak telah mengerahkan segenap kekuatannya. Tiba-tiba saja terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecah keheningan. Dua orang pengawal tanpa tanding yang maju ke muka berhenti di tengah jalan, tiba-tiba badannya berubah seperti tak bertulang, dengan lemas dan tak bertenaga mereka roboh terduduk ke tanah. Namun setelah terduduk, mereka pun tak pernah merangkak bangun kembali. Seluruh tulang mereka telah terhajar hancur oleh tenaga maha dasyat itu, bagaimana mungkin mereka bisa merangkak bangun. Mereka tewas seketika, tewas tanpa penderitaan sedikit pun. Bong Tian Gak sendiri sempoyongan setelah melancarkan dua buah serangan itu, matanya berkunang-kunang dan kepala amat pening, hampir saja ia roboh tak sadarkan diri, dadanya menjadi sesak dan tak mampu bernafas. Sungguh suatu penderitaan yang hebat, dia sampai terbungkuk-bungkuk dibuatnya. Jip kau cutai kun menjerit keras, ke, kenapa kau dengan susah payah dia menggeser tubuh mendekati Bong Tian Gak, sementara air matu bercucuran membasai wajahnya yang cantik. Kulit Bong Tian Gak mengencang keras, lalu serunya dengan suara gemetar, kau, kau mundurlah ke sisiku, aku, aku, aku sudah tak sanggup mempertahankan diri lagi. Dalam pada itu orang berkerudung sudah dibuat terpukau dan terkesiap oleh kedasyatan serangan Bong Tian Gak yang berhasil membunuh kedua anak buahnya dalam sekali pukulan. Dia berdiri tak berkutik, sementara sepasang matanya mengawasi kedua sosok mayat yang tergeletak lemas di tanah tanpa berkedip. Dia pernah terhajar oleh serangan Bong Tian Gak, dia pernah menyaksikan pula liok kau cu terkena pukulannya hingga jatuh dari lengah udara dan sekarang gak menyaksikan pula bagaimana musuh membinasakan kedua pengawal tanpa tanding yang berilmu tinggi dalam sekali gebrakan saja. Tenaga pukulan yang begitu dasyat dan mengerikan ini membuat hatinya terkesiap. Mendadak ia menyaksikan penderitaan yang dialami Bong Tian Gak, segera pikirnya dalam hati, mungkin dia pura-pura kesakitan untuk memancing keteledoranku, lalu secara tiba-tiba melancarkan serangan mematikan oleh karena bersangsi, maka untuk beberapa saat orang itu tak berani berkutik, dia hanya berdiri diam. Taikun yang berada di sisinya dapat membaca suara hati orang berkerudung itu, ia memang khawatir orang itu benar-benar melancarkan serangan pada saat demikian. Maka sambil tertawa dingin jengeknya, Xiao Chu Beng, mengapa kau tidak melancarkan seranganmu orang berkerudung tertawa dingin, Jit Kau Chu, berani amat kau menyebut namaku secara langsung mengapa tidak? Sekarang aku sudah mengundurkan diri dari Put Gwa Chin Kau, sejak kini semua perbuatan terkutuk dan memalukan yang dilakukan orang-orang Put Gwa Chin Kau akan segera terbeber di bulim. Belum selesai dia berkata, segulung angin berhembus membawa segulung bau harum yang aneh, bau harum mirip bau harum bunga anggrek, tapi seperti juga aroma tertentu. Bau harum itu datangnya sedikit aneh, seolah-olah disebarkan dari angkasa hingga permukaan bumi dipenuhi bau harum itu. Bong Tian Gak yang sedang duduk bersilah di atas tanah pun ikut menghirup bau itu, hanya saja ia tak menaruh perhatian. Berbeda dengan taikun, paras mukanya segera berubah pucat-pias seperti mayat, sekujur tubuhnya gemetar keras, sementara dari balik matanya memancar rasa kaget, seluruh wajahnya diliputi perasaan ngeri. Xiao Chu Beng segera menunjukkan reaksi yang berlawanan, dari balik sorot matanya segera memancar perasaan girang, bangga dan lega. Pada saat itulah dari tengah kebun bunga tabib sakti Gijian Chow telah bertambah dengan sebuah tandu. Tandu yang luar biasa besarnya. Di kedua sisi tandu berdiri dua baris orang, ada lelaki ada pula perempuan, mereka berjumlah 24 orang, tapi berhubung jaraknya kelewat jauh, apalagi suasana di sekitar tempat itu gelap gulita, sulit baginya untuk melihat dengan jelas. Padahal Taikun dan Xiao Chu Beng tak perlu memeriksa lagi juga sudah tahu siapa gerangan yang akan muncul. Bong Tian gak mendongakan kepala, dia pun melihat bayangan tandu besar serta bayangan orang itu. Dengan perasaan bergetar, kelunya dalam hati, mungkinkah dia siapakah dia? Tentu saja yang dimaksud adalah Congkau Cupot Gwa Chinkau. Suasana sekeliling tempat itu sunyi senyap, sedemikian heningnya sampai-sampai suara Taikun yang gemetar keras dapat terdengar dengan jelas. Pada saat inilah Taikun menyadari nasibnya, betapa gawai situasi yang sedang dihadapinya sekarang. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, yang patut disedihkan adalah Bong Tian Gak bakal mati pula bersama dia. Mendadak terdengar suara lembut dan halus berkumandang memecah keheningan. Kunji, setelah bertemu diriku, mengapa kau malah ketakutan setengah mati suara lembut itu berasal dari balik tandu, besar di hadapan mereka, bukan saja suaranya lembut bahkan sangat jelas, seakan-akan sedang berbicara berhadapan. Taikun yang dipanggil menggigit bibir, dengan suara penuh kebimbangan dia berkata, apa yang hendak kau lakukan, silakan saja dilaksanakan atas diriku, bagiku kematian bukan sesuatu yang terlalu menakutkan, 20 tahun lagi aku akan muncul kembali sebagai manusia, murid murtad tiba-tiba si Yau Chu Beng membentak. Berani kau bicara seperti itu terhadap Chong Kau Chu, sementara itu suara lembut dan merdu kembali berkemandang, Kunji, kau benar-benar seorang yang lupa budi, sia-sia aku mendidik dan merawatmu selama 20 tahun, ai, perbuatanmu membuat hatiku pedih, mendadak Taikun mendongakan kepala sambil tertawa terkekeh-kekeh, suaranya penuh dengan kepedihan dan penderitaan. Selesai tertawa, dengan suara dingin ucapnya, 20 tahun belakangan ini, sudah amat besar pengorbanan yang Taikun perbuat untuk membayar budi kebaikanmu itu. Taikun merasa sudah tidak berhutang budi lagi kepadamu, sekarang satu-satunya persoalan yang membuatku tak dapat melupakan adalah asal usulku, mungkinkah aku adalah putrimu hingga sekarang Taikun masih belum tahu nama marganya, seingatnya dia sudah di sisi Chong Kau Chu sejak kecil, tapi dia tahu bahwa dirinya pasti bukan putri perempuan itu. Kendati dia tahu, Taikun masih tetap bingung dan khawatir. Tampaknya Chong Kau Chu enggan menjelaskan pertanyaan itu, sampai lama sekali belum terdengar juga jawabannya. Dalam pada itu Bong Tian gak telah bangkit, sambil menepuk bahunya dengan tangan kiri, dia berbisik lirih, Sumo Ai, segala sesuatunya Tian yang menentukan, kematian bukan sesuatu yang mengerikan, aku gembira sekali dapat mati bersamamu, sekujur badan Taikun gemetar keras, bisiknya kemudian, Su Heng, kau tak boleh mati begitu saja, kau harus membalas dendam, balas dendam bagiku, kau pun harus membalas dendam bagi mereka yang telah dibunuh oleh orang-orang put GWA Chin Kau, Bong Tian gak tertawa pedih, nasib kita terlalu tragis, terlalu mengenaskan, kau kan bisa melarikan diri, dengan kondisi sekarang, mustahil. Aku dapat melarikan diri cuma sejauh tujuh langkah tiba-tiba Taikun berbisik lirih, di dalam sakuku masih terdapat empat buah butir Tok Liong Wan, pil itu memang sengaja aku sediakan untukmu. Cepat ambil dari dalam sakuku dan telanlah keempat butir itu sekaligus, siapa tahu setelah menelan keempat butir pil itu, kau akan mati seketika, tapi kemungkinan juga akan membangkitkan kekuatan dan hawa murni dalam tubuhmu, aku tahu, meskipun demikian sungguh berbahaya sekali, namun kita harus mencobanya, andaikan nasib kita kurang beruntung sehingga setelah menelan Tok Liong Wan ini kau mati, aku pun akan segera menggigit lidahku untuk bunuh diri, aku dapat mati di sisimu. Bila kau beruntung tidak mati, maka kau dapat berusaha menerjang keluar dari kepungan ini, sedangkan aku akan berusaha keras melanjutkan hidup, apabila masih ada harapan, tak nanti kau membiarkan aku begitu saja, mendengar ucapan itu, ibarat orang di tengah gulung yang tiba-tiba menemukan air, walaupun harapan itu sedikit sekali, namun Bong Tian Gak dapat merasakan betapa besarnya harapan itu. Perkataan taikun sudah cukup jelas, seandainya dia tidak berbuat demikian, berarti dia mempunyai satu jalan untuk mati. Atau dengan perkataan lain, persoalan sudah gawat, tiada pilihan lain lagi. Maka Bong Tian Gak segera menggeser tangan kirinya ke arah pinggang taikun, kemudian merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar botol lobat itu. Dia tidak ragu-ragu lagi, dengan cepat tutup botol dibuka, lalu hendak menuang seluruh isi botol ke dalam mulutnya. Belum selesai dia mengerjakan hal itu, tiba-tiba terdengar Chong Kau Chu berseru, Wakil Komandan Sio, bunuh dulu yang pria, sedangkan Jit Kau Chu akan kuhukum sendiri, Sio Chu Beng bermata jeli, dapat melihat perbuatan Bong Tian Gak, secepat kilat dia melolos pedang pendeknya, kemudian secepat sambaran kilat membacok ke depan. Ilmu silat Sio Chu Beng sudah pernah disaksikan Bong Tian Gak beberapa hari berselang, dia pun tahu jurus pedangnya sangat aneh, ganas dan cepat. Bahkan beberapa hari yang lalu, karena bersikap kurang waspada, Bong Tian Gak telah merasakan tusukan pedang Sio Chu Beng, apalagi sekarang tangan kirinya sedang meraih obat untuk ditelan, sedang serangan musuh sudah meluncur tiba. Sio Chu Beng memang tak malu disebut seorang berakal busuk, dalam melancarkan seragapannya ini, pedang yang satu menyerang taikun, pedang yang lain menyapu tubuh bagian tengah Bong Tian Gak, sekaligus menutup jalan mundurnya. Sebenarnya Bong Tian Gak masih dapat melompat mundur menghindar, tetapi dengan demikian taikun pasti akan termakan tusukan pedang itu. Dalam keadaan gelisah dan cemas, Bong Tian Gak sama sekali tidak menyadari tusukan musuh terhadap taikun, hanya serangan tipuan saja. Maka dalam kaget dan cemasnya, Bong Tian Gak menumbuk tubuh taikun dengan sikut kirinya, bersamaan itu pula tangan kanannya melayang ke atas menyampuk pedang musuh yang membabat ke arah uratna di pergelangan tangan kirinya. Waktu itu sepasang tangan taikun telah cacat, bagaimana mungkin dia dapat menghindarkan diri dari sikutan anak muda itu? Aduh di tengah teriakan kerasnya, tubuh taikun roboh terjengkang. Namun dengan metel, terbelalap taikun dapat melihat tusukan pedang Xiao Chu Beng yang semula ditujukan. Kearahnya itu kini sudah miring ke samping, bahkan secepat kilat membacok ke arah lengan kanan Bong Tian Gak. Waktu itu lengan kanan Bong Tian Gak telah menjadi kaku, untuk bergerak pun tak dapat, apalagi untuk menghadapi perubahan jurus serangan Xiao Chu Beng yang dilancarkan dengan begitu cepat, ganas dan berbahaya. Taikun menjerit kaget. Di tengah jeritan itulah, lengan kanan Bong Tian Gak telah terpapas kutung sebatas bahu. Darah segera mengucur dengan derasnya, sedang Bong Tian Gak sendiri pun mundur sejauh tiga langkah dengan sempoyongan. Mimpi pun dia tak menyangka setelah dua buah otot kaki kirinya dikutungi Xiao Chu Beng. Xiao Chu Beng pada tujuh tahun berselang hingga membuatnya pincang, tujuh tahun kemudian dia harus kehilangan lengan kanannya di tangan orang yang sama. Pada hakikatnya keadaannya sekarang tak ubahnya orang cacat. Dalam gusar dan sedihnya, cepat dia menelan empat butir tok liongwan itu ke dalam mulut, kemudian telapak tangan kiri melepaskan sebuah pukulan dasyat dari jarak jauh. Selama ini Xiao Chu Beng cukup tahu kelihayaan ilmu pukulan lawan, dia paling jari menghadapi serangan maut Bong Tian Gak. Begitu angin pukulan lawan dilancarkan ke depan, cepat dia menenteng pedangnya melompat ke samping untuk menghindar. Segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan membawa debu dan pasir yang beterbangan di angkasa langsung menyapu ke depan dan menyambar sejauh puluhan kaki. Angin pukulan yang sangat dasyat itu benar-benar mengerikan, membuat setiap orang bergidik. Gagal dengan serangannya yang maha dasyat itu, cahaya sinar pedang Xiao Chu Beng segera menyusul tiba, bagaikan dua ekor naga sakti yang terbang di angkasa hebatnya. Pertarungan antara Jagol Liyai, yang diutamakan adalah kelihayaan memanfaatkan kesempatan, kali ini terpaksa Bong Tian Gak mundur dari balik kepungan cahaya pedang itu. Darah segar masih bercucuran deras dari lengannya yang kutung itu, kini Bong Tian Gak telah berubah menjadi manusia darah. Tai Kun merasa sakit hati menyaksikan kejadian itu, segera teriaknya keras, Su Heng, kenapa kau tidak melarikan diri saja meski lengan kanan Bong Tian Gak baru kutung, darah masih bercucuran dengan amat gerasnya, namun dia sama sekali tak merasa sakit karena lengannya itu sesungguhnya sudah kaku dan hilang rasa. Sambil mengertak gigi, untuk kesekian kalinya dia melancarkan pukulan menggunakan telapak tangan kiri. Tentu saja Xiao Chu Beng tak berani menyambut serangan itu dengan kekerasan. Kali ini Bong Tian Gak bertindak lebih cerdik, baru saja dia melancarkan pukulan, tubuhnya sudah melompat ke samping Tai Kun, cepat tangan kirinya menyambar tubuh Tai Kun dan memeluknya kencang. Tai Kun tahu pemuda ini hendak mengajaknya kabur, dia tidak membiarkan anak muda itu mewujudkan keinginannya. Setelah melepaskan diri dari pelukan Bong Tian Gak, mendadak gadis itu bergulingan di tanah, teriaknya, Su Heng, Bila kau tidak pergi, terpaksa aku menggigit lidah dan bunuh diri lebih dulu, suaranya mengenaskan seperti jeritan monyet di selat wasia atau lolongan serigala di tengah malam, keadaannya sungguh menyeramkan. Sementara itu Xiao Chu Beng telah menerjang maju, kali ini dia mengubah taktik permainan pedangnya, sepasang pedangnya bagaikan dua buah pisau belati melepaskan serangan dengan teknik menggaet, membabat dan menjojoh. Dalam waktu singkat dia telah melancarkan delapan serangan dasyat. Menghadapi serangan gencar musuh, Bong Tian Gak terdesak hebat hingga tiada kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus berkelit sambil mundur berulang kali. Tampaknya Cong Kau Chu telah mengetahui pemuda ini memiliki kepandaian silat melebih orang lain, mustahil bagi Xiao Chu Beng untuk menaklukan dirinya. Maka dengan cepat perintahnya, dua belas pengawal, cepat bantu wakil komandan Xiao membunuh Jahanam itu Taikun cukup mengetahui ketangguhan kedua belas pengawal lelaki perempuan di samping Tandu Cong Kau Chu, kepandaian silat mereka aneh, lihainya bukan kepalang. Dengan perasaan cemas dan gelisah, kembali gadis itu berteriak, Su Heng, bila kau tidak pergi, kita akan mati bersama di sini. Sementara itu dua belas sosok bayangan orang telah melompati dinding pendek secara beruntun dan menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa. Baik seru Bong Tian Gak emosi. Aku akan pergi. Kau tak boleh mati. Tampaknya Bong Tian Gak telah berkeputusan, tubuhnya segera meloloskan diri dari kepungan cahaya pedang, kemudian melompat jauh. Tapi dua belas sosok bayangan orang yang menerjang tiba itu seperti sudah menduga Bong Tian Gak akan meloloskan diri dari kepungan, maka enam di antara mereka menghadang ke arah selatan, sedang enam sisanya mengepung dari arah utara. Mereka adalah dua orang perempuan dan seorang laki-laki, yang perempuan bersenjata pedang pendek, sedang yang laki-laki bersenjata tombak panjang. Pengawal bersenjata tombak melancarkan tusukan lebih dahulu. Tusukan itu dilancarkan dengan dasyat. Waktu itu Bong Tian Gak sudah bertekad menerjang keluar dari kepungan untuk melarikan diri, tiada ingatan untuk mundur, diiringi bentakan gusar, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan. Meskipun jurus serangan baru saja dilancarkan, namun hawa pukulan tak berwujud sudah meluncur ke depan dengan cepat. Pengawal bertombak itu sama sekali tak menyangka musuh bakal melancarkan serangan di saat tombak itu sudah berada di hadapannya, pertarungan ini untuk mengadu jiwa. Asalkan gerak serangan Bong Tian Gak selangkah lebih lambat, sudah pasti dia tak akan lolos dari tusukan tombak itu, tentu saja serangan pukulan pun ada kemungkinan membunuh lawannya. Hanya saja pengawal bertombak itu sudah melalaikan kecepatan angin pukulan yang dilancarkan Bong Tian Gak. Dengusan tertahan berkemandang, tahu-tahu pengawal itu sudah terkena pukulan tak berwujud hingga tubuh berikut tombak mencelat, tak dapat disangsikan lagi isi perutnya hancur tak keruan. Baru saja serangan itu dilepaskan, sepasang pedang pendek kedua pengawal perempuan sudah menyerang tiba dari kiri dan kanan. Keadaan Bong Tian Gak kini ibarat binatang buas yang terluka, di antara putaran telapak tangan kirinya, segulung angin pukulan telah meluncur ke depan dan menghajar orang di sebelah kanan, sedangkan kaki kanan menendang orang yang berada di sebelah kiri. Jurus serangan yang digunakan merupakan jurus-jurus tangguh yang jarang ditemui dalam bulim. Benar juga, kedua orang pengawal itu segera menjerit tertahan, kemudian roboh terjengkang di atas tanah. Ilmu silat yang mengerikan itu menggetarkan hati, dalam waktu singkat beruntun tiga pengawal lelaki perempuan sudah roboh binasa. Saat pembantaian agak terhenti inilah sebilah pedang telah menyusup datang dari arah belakang punggung Bong Tian Gak tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Penyergapnya adalah Xiao Chu Beng, hanya dia yang bisa mencapai sasaran dalam waktu singkat. Walau Bong Tian Gak merasakan datangnya serangan pedang itu, sayang tiada kesempatan lagi baginya untuk menghindar, terpaksa dia harus menerjang ke depan dengan sepenuh tenaga. Tau-tau pinggang kirinya sudah terasa dingin dan panas. Di atas tubuh Bong Tian Gak telah bertambah dengan sebuah luka memanjang, untung hanya luka ringan, namun darah segera bercucuran dengan derasnya. Karena terhenti, dua orang pengawal bertombak segera menyerbu, itu dari kiri dan yang lain dari kanan. Bong Tian Gak benar-benar terdesak hebat, sambil mengertak gigi, pukulan tanpa tandingannya sekali lagi dilontarkan ke depan. Di mana angin pukulannya menyambar, selalu ada yang roboh leikapar, namun setiap kali Bong Tian Gak berhasil membunuh orang, tubuhnya bertambah pula dengan sebuah tusukan pedang siau cubeng. Secara beruntun Bong Tian Gak telah membinasakan delapan orang pengawal lelaki perempuan, namun tubuhnya pun sudah tidak ada bagian yang utuh. Keadaannya sekarang sudah tidak berwujud manusia lagi, dia lebih mirip sesosok manusia darah, iblis berwajah menyeramkan. Namun semangatnya untuk mempertahankan hidup membuat dia tak sampai roboh. Pertempuran yang mendebarkan hati masih berlangsung terus, berlangsung dan berkembang dengan hebatnya. Bayangan mereka pun makin lama semakin tertarik jauh di bawah sinar rembulan. Taikun yang menyaksikan keberanian serta kenekatan Bong Tian Gak dalam melakukan perlawanan, segera bergumam, dia pasti dapat menerjang keluar kepungan, dia pasti dapat hidup lebih jauh, ucapan itu diulang-ulang, sementara air matanya bersucuran membuat pandangan matanya menjadi kabur, ia tak dapat menyaksikan jalannya pertarungan lagi, tidak mendengar pula suara apapun. Oh-oh cahaya rembulan menyinari tanah perbukitan. Air mengalir deras menyusuri sungai yang meliuk-liuk di antara celah bukit. Di bawah sinar rembulan, tampak sesosok bayangan sedang merangkak di atas jalanan batu di tepi sungai. Dia adalah sesosok manusia darah, hampir sekujur tubuhnya tubuhnya berlepotan darah. Darah sudah hampir mengering dari sekujur tubuhnya, mulut luka yang memenuhi sekujur tubuhnya seperti sarang lebah, sedang mulut luka pada lengan kanannya yang kutung kini sudah tidak nampak darah meleleh. Setiap orang yang memandang luka-luka itu pasti tak akan percaya kalau dia masih bisa hidup. Benar, dia masih hidup, bahkan sedang merayap di sisi sungai berusaha mencari air. Namun keadaan tubuhnya yang begitu lemah, membuatnya sukar untuk menggerakkan badannya barang sejengkal. Dia hanya bisa mencengkeram sebuah batu kecil dengan kelima jari tangan kirinya yang dijulurkan ke depan, bibirnya ternganga lebar penuh noda darah, sementara sepasang matanya mengawasi air sungai tanpa berkedip.